Gigi merupakan salah satu struktur keras yang terdapat dalam mulut manusia. Dengan gigi yang sehat, kita dengan luasa dapat mengunyah makanan sesuka hati kita. Nah, banyak sekali nih permasalahan pada gigi, seperti sakit gigi, gigi berlubang, penyakit gusi, lak gigi, serta gigi yang copot atau tanggal. Gigi tanggal biasanya terjadi pada masa anak-anak. Bukan tak mungkin remaja atau orang dewasa mengalami gigi tanggal. Ketika gigi tanggal, rasanya pasti tak nyaman ya, apalagi untuk makan makanan kesukaan kita. Ketika gigi tanggal, biasanya nih kita mendiamkan gigi yang tanggal tersebut, karena dirasa aman dan malas untuk kedokter gigi. Apalagi jika gigi yang tanggal adalah bagian gigi belakang atau geraham, karena gigi geraham tak terlihat dari luar. Selain itu, banyak pula masyarakat yang datang ke dokter gigi dan minta dicabut giginya karena berlubang, dan menganggap masalah selesai jika gigi yang berlubang sudah dicabut. Jika gigi tanggal atau copot kita biarkan dan tak segera ditangani dokter, apa sih yang akan terjadi? Apakah akan mengganggu kesehatan? Simak jawabannya di Hidup Sehat hari ini. Pagi, 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 pemirsa hidup sehat. Kembali lagi bersama saya dokter Reynita Arlin dan juga rekan saya, dokter Ekles, yang selalu bersemangat menemani di pagi hari yang cerah. Yes, betul sekali. Nah, ini pagi hari ini kita akan memberikan informasi yang bagus banget nih, gitu ya. Banyak sekali bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang sekarang nih kalau misalnya di usia 30, 40 tahun ke atas, 50, itu mulai mengalami yang namanya gigi yang tanggal. Sebenarnya kalau misalnya gigi tanggal atau copot itu apa sih efeknya terhadap gigi kita, terhadap mulut kita, ya kan dokter Ekles? Benar sekali dokter Arlin, di tengah kita sudah ada dokter Gigi Devia, spesialis beda mulut yang akan menjawab semua pertanyaan tadi Arlin. Selamat pagi dokter. Nah, dokter. Yes, nah ini permasalahan banyak orang nih dokter, jika gigi tanggal diabaikan, tidak langsung segera melakukan pemasangan gigi akan menyebabkan konstruksi gigi lainnya turun atau bergeser. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta. Berarti yang segera direkonstruksi ini ya dok, kayak gimana dok? Karena memang pada waktu kita gigi dicabut, itu gigi atas, dia akan turun karena dia tidak termenang. Karena memang gigi itu kan diciptakan ada atas, ada bawah. Jadi pada saat gigi, misalnya gigi bawah yang dicabut, gigi atas itu akan tematis turun. Kalau gigi turun, akibatnya gigi sebelah-sebelahnya kan bergeser titik kontaknya. Kalau titik kontak bergeser akhirnya nyilip makanan, akhirnya tibul karyas. Kemudian gigi bawah yang tidak ada, itu untuk antagonis ya, gigi lawannya. Tapi kalau gigi yang disebelah dari gigi yang dicabut, itu akan bergeser. Jadi dia akan bergeser ke daerah yang kosong. Akan menyesuaikan ya dok? Akan menyesuaikan. Dia akan bergerak ke tempat yang kosong. Dan itu pun dia bisa bahkan mutar atau tiping atau rotasi gigi itu. Oke dokter, selanjutnya jika gigi tanggal tidak segera diatasi, akan menyebabkan wajah turun atau peot? Wah ini sering banget ditanyakan di dokter. Saya datang dengan gigi kok wajah gue jadi turun? Itu fakta-fakta dokter. Fakta dokter, aduh gak mau dong ya jadi peot, jadi turun gitu ya. Gimana tuh dok? Jadi memang wajah kita, atau bibir, pipi itu tidak ada yang menghalangi kecuali gigi. Jadi kalau kita lihat orang tua yang tidak ada gigi, pasti pipinya akan kempot. Ininya rang depasnya kotak, pipinya kempot, bibir depannya juga kempot. Sehingga wajah mereka kelihatan tua. Jadi pada saat gigi dicabut di samping, di belakang, itu pasti otomatis giginya akan kempot ke dalam. Tapi kalau pada saat gigi depan yang tidak ada, itu juga dia kempot ke dalam yang atasnya sehingga kelihatan muka kita lebih tua. Jadi smile-in kita jadi kelihatan lebih tinggi, lebih dalam dibandingkan dengan kalau pasien ada gigi. Memang mempengaruhi struktur ya? Mempengaruhi struktur wajah. Wah berarti emang gigi ini sangat penting sekali. Makanya ini di belakang kita nih dok. Sudah ada gambaran gigi dan mulut nih ya dok ya. Ini supaya lebih jelas lagi nih. Oh ini yang gigi tanggal dokter ya? Iya, bawahnya gigi tanggal. Jadi atasnya dia akan turun. Turun ini berarti bukan giginya tambah panjang, tapi ini kan ada akar. Akar gigi ini akan turun ke bawah. Tadi akar itu kan dipegang sama tulang dalam jumlah yang panjang. Tapi pada saat gigi itu turun, selama-lama kan yang dipegang sama akarnya cuma sedikit. Makanya lama-lama gigi itu goyang. Jadi turun ke bawah sini, akar di sini, akar ini ya? Akar ini jadi turun ke sini. Jadi giginya di sini, nanti akarnya di sini. Sehingga yang ditutup sama akarnya dipegang sama tulang tinggal sepertiga. Makanya kenapa lama-lama gigi itu goyang dan lepas dengan sendirinya. Oke, nah ini berarti sebenarnya dampaknya luar biasa sekali ya dok. Karena kita pikir, ah cuma gigi tanggal, ah baru satu tanggalnya, ah baru dua tanggalnya. Kadang-kadang seperti itu ya kepikirannya. Tapi padahal ternyata dampaknya sangat-sangat luar biasa sekali gitu ya. Ada efek sampingnya ya. Nah tapi berarti nih dok, seperti apa sih sebenarnya? Dampaknya seperti apa? Dan juga gimana sih caranya supaya kita itu mencegah dampak negatif yang berkelanjutan lagi. Gimana caranya dokter? Tapi jangan dijawab dulu, sesaat lagi kita akan kembali. Tetap di Hidup Sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!